video pembelajaran ini kita akan membahas suatu power amplifier dengan menggunakan IC TDA 2030 IC ini ya ini sangat umum digunakan ya IC ini sebenarnya suatu op-amp ya op-amp nanti yang diaplikasikan sebagai power amplifier disini untuk bentuk fisiknya nah ini ya bentuk fisik dari bentuk real atau fisik atau nanti kenyataannya nanti IC TDA 23 itu seperti ini jadi apa ya ini terdiri dari 1 2 3 4 5 5 kaki ya Hai dan bentuknya seperti IC regulator atau transistor ya Hai IC TDA ini sendiri ya memang diperuntukkan untuk karena disini karena dipakai untuk power power ampli nanti dia bekerjanya juga untuk power ampli yang daya rendah kalau disini keterangannya ini sampai nanti ada sampai 18 watt ya kecil ya memang ya di untuk apa ya untuk aplikasinya nanti salah satu salah satunya nanti ya sebagai power apa super aktif disini jadi karena memang ini diperuntukkan untuk apa ya power ampli rumahan atau power ampli indor ya di yang bukan untuk dipakai di luar ya karena memang kemampuan dayanya itu sangat kecil jadi nanti gambarannya nanti untuk bentuk fisik bentuk kenyataannya seperti ini nanti salah satunya ini kan speaker aktif ya kembali ke bentuk fisik karena disini apa ya Hai IC ini kan Hai biasanya untuk di terapanya nanti dihubungkan juga dengan sebuah apa Hai pendingin nah nanti salah satunya kalau di apa nah ini ini bentuk saya ambil dari Google ini kalau bentuk hasil rang rakitannya ya jadi bentuknya sangat simpel sekali kecil sekali ya jadi ini kan mono ya nanti kalau ingin istilahnya biasanya apa apa Hai stereo jadi nanti biasanya membuatnya dua kali gitu ya atau yang seperti ini ya nanti bisa Hai stereo ya Hai ini bentuk rakitan jadi ini salah satunya ya nanti saya lihat di Google gitu ya itu nanti memang membutuhkan pendingin atau untuk basicnya ya kemudian untuk bentuk Hai rangkaiannya ini salah satunya yang saya pakai atau saya coba itu seperti ini ya nanti ya biasanya nanti coba aja lihat di internet atau nanti dari apa perakit lainnya ya nanti pasti biasanya berbeda ya di intinya Hai nanti ya Hai nanti ya kita menghasilkan power amplifier ya dengan daya rendah atau untuk daya rumahan ya indoor kemudian disini Hai karena sebenarnya apa komponen utama itu kan TDA 2030 ya untuk komponen disini ada VR f1 ini volume master ini volume master kemudian bagian C dan R dan lain-lainnya dan dioda ini kan komponen pendukungnya Hai jadi sangat kecil sekali simpel sekali kemudian nanti bagian output nanti bisa kita hubungkan ke launch speaker ya jadi launch speaker disini nanti sebagai outputan ya untuk menghasilkan suara disini kemudian di dalam pengujian hasil rakitan nanti di power ampli ini nanti kita ukur atau nanti kita analisa dengan menggunakan function generator dan osiloskop ya kemudian untuk fungsinya ya nanti kalau function ini kan suatu alat atau instrumen yang menghasilkan gelombang ya gelombang tersebut nanti ya untuk bentuknya itu ada sinus gigi gergaji segitiga dan square nanti Hai frekuensinya nanti itu bisa kita atur ya nilai sampai nilai khasnya ya istilahnya jadi nanti bisa 10 bisa 20 bisa kilo bisa Mega gitu ya satuannya itu nanti di fungsinya fungsinya itu nanti keluarannya nanti digunakan sebagai inputan inputan ke power ampli jadi intinya nanti function ini sebagai ganti dari apa seperti inputan seperti radio atau MP3 dan lainnya itu inputan ke satu power ampli kemudian nanti bagian output nanti kita analisa kita lihat nanti dengan menggunakan osiloskop nah jadi osiloskop ini fungsinya apa osiloskop pada satu alat atau instrumen yang digunakan untuk melihat bentuk gelombang ya bentuk gelombangnya nanti bagian output gimana bagian input gimana nanti bagian apa yang lain-lainnya gitu nanti bisa kita analisa misalnya nanti apa ya Hai dengan melihat di osiloskop tersebut gitu ya kemudian untuk tadi kan bentuk rakitan dari TDA sudah kita lihat ya salah satunya bentuknya nanti seperti ini ya ini kemudian untuk bentuk bentuk maaf bentuk function generator itu seperti ini salah satunya sih ya ini yang digital ya jadi nanti disini kita lihat fungsinya itu ada beberapa tombol-tombol untuk melihat atau untuk menentukan outputan itu gelombang sinus dan lainnya frekuensinya berapa nanti bisa kita atur di masing-masing tombol ini ya ini bentuknya yang begini gitu ya macam-macam ini bentuk function generator kemudian untuk bentuk osiloskop jadi yang untuk melihat gelombang salah satunya seperti ini ini yang osiloskop yang digital ya kalau yang analog nanti ada ya bentuk analog nah seperti ini ini analog ya di bentuknya lebih-lebih besar bentuk fisiknya yang analog ya jadi analog ini analog ya kalau digital banyak ya ini ini banyak sekali di untuk perkembangannya sekarang lebih lebih banyak produksi yang digital ya itu ya nanti itu bentuk bentuk instrumen yang sebelah ini ya kanan Hai kemudian langsung aja ya kita kita pembuktian atau kita analisa misalnya Hai langsung saya simulasikan disini nah kalau lihat di sini ya ini perhatikan dulu yang sebelah kiri FSM sinyal generator ini tampilan dari fungsinya fungsin generator disini ada tombol-tombol nanti salah satunya nanti di frekuensi dan amplitude VPP nya ya untuk penggunaan sinyal generator atau nanti osiloskop saya harapkan nanti apa ya istilahnya melihat ke video atau channel-channel yang lain yang membahas tentang cara penggunaan cara penggunaan fungsin generator dan osiloskop di proteus ya akan nanti biar terlalu bingung disini Hai nah kemudian ya itu kembali lagi ya ke fungsi ke bagian Hai fungsin generator disini nanti ini frekuensi nanti bisa kita atur ya ini dari 0,1 1 sampai 10 ini dalam host ya Hai host ya kemudian nanti 0,1 yang tengah ini dalam kilo satuan kilo kemudian yang bawahnya ini 0,1 1 ini mega ya kalau VPP ini 0,1 volt atau nanti 1 volt jadi saya menggunakan 0,1 saja di 100 ya kecil lah memang ya nanti ya ini karena harusnya standarnya memang kita menggunakan yang ini yang 1 ya di jangan yang ini kalau ini kan 1 berarti 100 100 mili volt gitu ya kalau ini kan 1 volt yang menggunakan 100 saja ya kita untuk pengujian sederhana ya kemudian nanti ini bentuk gelombangnya nanti bisa kita atur disini nah ini segitiga gigi gergaji square gitu ya tapi yang kita gunakan nanti yang sinus ya sinus untuk pengujian disini kemudian untuk tampilan selanjutnya nanti di tampilan ini ya function generator ya tampilan oh maaf tampilan osiloskop jadi untuk melihat bentuk gelombang channel ya kalau kita lihat disini ini kan channelnya ABCD jadi channelnya ada 4 ABCD channel A itu yang warna kuning seperti ini ya channel A itu nanti disini ini saya hubungkan ke output ya bagian output dari rangkaian TDA ini kemudian bagian biru ini saya hubungkan ke input ya atau yang terhubung yang terhubung ke function generatornya jadi biru ini input outputnya nanti yang warna kuning channel A channel B untuk yang perlu diatur sebenarnya disini itu nanti untuk gelombang yang disini apa volumenya ya sebenarnya kalau di pengujian yang standarnya itu volume harus kita maksimalkan loss istilahnya ya kita buat langsung istilahnya tapi karena ini pengujian kita hanya fokus pada cara pengujian ya bukan di hasilnya nah nanti kita menggunakan ini ya volume ini rv1 ini potensio diposisikan 50% saja ya tidak maksimal 50% kemudian ya setelah itu nanti di pengujian bisa nanti kita menggunakan non-speaker atau tanpa jadi nanti bisa kelihatan suaranya nanti gimana gitu ya tapi untuk sementara kita lepas dulu tanpa menggunakan non-speaker kemudian langsung kita mulai ya nanti dilihat disini ini kita input kasih inputan ini berarti kalau selektornya di ke-10 berarti ini 10Hz 10Hz dengan VP nya nanti 100mV bentuk gelombangnya sinus ini ya yang biru ini ya ini yang biru ini ya ini inputan kita lihat disini ini gelombangnya ini kita lihat kalau volumenya yang kita turunkan nanti dia mengecil kalau jadi seperti volume kita besarkan atau kita kecilkan di 50 ini kita beri 10Hz ya bentuk gelombang standar kita kasih 1Hz 21Hz nah ini bentuk gelombangnya gimana nah ini masih baik ya bentuk gelombangnya lihat disini bentuk gelombang bentuk gelombang kalau di tadi disitu kotaknya ini ini kotak disini ini kan itu 2 3 4 hampir 4 setengah ya bentuk kotaknya ini yang vertikal bukan yang horizontal yang vertikal ini masih 5 jadi dikasih 1Hz 1Hz berarti 1 gelombang per detik dikasih 10 nah ini bentuk gelombangnya hampir sama ya masih sama ya kotaknya masih 1 2 3 4 4 setengah jadi dia di frekuensi rendah itu bisa bisa bekerja atau mampu intinya jadi ICTDA ini rangkaian ini di frekuensi rendah mampu coba kita naikkan lagi 0,1 atau 100Hz ya nah ini 100Hz ini juga masih belum ada kecacatan jadi masih sempurna ini ya jadi vertikalnya juga masih 4,5 jadi masih baik kemudian tambah lagi ya inputannya frekuensinya 1Hz eh 1 kg 1000Hz ya nah ini kita lihat bentuk gelombangnya kita maksimalkan kita lihat nah bentuk gelombangnya masih baik ya itu 2 3 4 setengah jadi di 1 kg itu masih mampu power ampli ini TDA ini kemudian kalau kita naikkan lagi karena ini yang separoh atau 5 kg tidak ada langsung ke 10 kg kita lihat nah ini sudah cacat dia sudah mengecil ya jadi power ampli ini TDA ini kalau dikasih 10 kg itu sudah cacat ya jadi saya anggap ini maksimal itu 1 kg saja dia masih bisa mampu bekerja jadi frekuensi rendah itu dia mampu di 1 Hz di frekuensi tinggi dia mampu sampai 1 kg saja tidak masalah ya mungkin ini 5 kg sebenarnya ada tapi karena tampilan di sini tidak ada ya itu saja ya nah kemudian gimana kalau kita hubungkan dengan launch speaker nanti coba di apa ya dengarkan hasilnya suaranya ya karena frekuensi tinggi ini mendesis ya hasilannya agak melengking ini frekuensi tinggi ini 1 kg jadi outputan di speakernya itu agak ini ya melengking coba kalau kasih 100 nah 100 Hz ini 100 Hz ya nah agak seperti apa ya nah ini 100 Hz nah kalau saya kasih 10 Hz nah suaranya agak ini ini frekuensi rendah ee gitu ya ini suaranya kalau saya lepas tidak ada suara kan kalau saya hubungkan nah ini tidak ada suara ee gitu kalau saya kasih 1 bass nah ini 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 hampir suaranya tidak ada karena ini di frekuensi rendah bassnya istilahnya ya frekuensi rendah itu bass kalau frekuensi tinggi itu lebih ke triple nah dari 10 100 nah ini suaranya kuuuuu ya ini suara dari 100 eh 100 Hz itu ya saya matikan simulasi nya jadi itu aja ya pembahasan di apa di AC TDA jadi kalau saya simpulkan AC TDA ini ini jadi dengan apa dengan cara tadi itu itu di frekuensi rendah dia mampu tapi kalau di frekuensi tinggi dia sudah sudah ada apa kemampuannya sudah turun jadi maksimal di frekuensi tinggi kalau di pengujian ini kan 1 kg dia mampu kemungkinan dia 5 kg mungkin masih mampu jadi intinya frekuensi rendah dia bisa di frekuensi tinggi ini sudah sudah mulai ada kecacatan ya mungkin ya istilahnya tidak sempurnya bekerja di situ untuk kelemahan dan kelebihan dari AC TDA 2003 jadi itu aja pembahasan dari saya untuk power ampli dengan menggunakan AC TDA 2030 terima terima terima